Gara-gara tidak terima disuruh menurunkan pinang, seorang pria menusuk sepupunya sendiri hingga tewa. Pelaku merasa sakit hati karena disuruh oleh sepupunya yang lebih muda darinya. Kaspun Nazir, 26 tahun, warga RT 11 Kelurahan Jempaga Putih, Kecamatan Celutung, diamankan tim macan Polsek Celutung. Dirinya ditangkap setelah menusuk sepupunya sendiri muliadi di Gudang Pinang Klen Argo, Indonesia, di RT 2 Kebun Handil, Kecamatan Celutung pada Sabtu 20 Agustus 2022. Kapolsek Celutung, Ibtu Al-Imron mengatakan, pelaku kaspun menusuk sepupunya itu karena sakit hati saat korban muliadi menyuruhnya untuk membongkar muatan pinang, sedangkan pelaku lebih tua dari korban, dan pelaku yang membantu korban untuk bisa kerja di perusahaan tersebut. Ibtu Imron menjelaskan bahwasannya saat kejadian, pelaku sedang emosi, terlebih di bawah pengaruh alkohol, sehingga pelaku langsung mendorong dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau yang kerap digunakan untuk membelah pinang ke lengan kanan korban dan rusuk sebelah kiri sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Masih dikatakan Kapolsek bahwa korban muliadi sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya pun tidak tertolong lagi. Karena tersinggung saat itu sebenarnya, dia kesal karena ada mobil truk yang memang kan kerja sama-sama kerja, dia berdua sama-sama kerja dan informasinya malah masih ada hubungan keluarga dengan korban. Tersinggung karena ada mobil masuk untuk mengangkat, untuk menurunkan pinang itu, karena informasi dari posnya saat itu katanya tidak ada, tidak ada mobil masuk. Ternyata ada informasi dari staff posnya itu, ada mobil pinang masuk, disampaikan, turun-turunkan. Tidak mau, karena sudah ada informasi dari posnya bahwa hari itu tidak ada. Korban waktu itu ngomong, sudah lah, ayo kita angkat. Itu emosi. Didorong, mudah terjalinlah dipukul, korban dipukul, berkaitan terjatuh. Pada saat terjatuh, ambil pisau yang ada di pinggangnya lalu, dikankankara, tulang rusuk. Atas perbuatannya, pelaku kas pun dicerat pasal 338 Subsidiar 351 Ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara.